Jika kita lakukan uji head-to-head. Kenapa head-to-head? Ini penting. Karena kalau tiga nama, itu kan tidak ada kandidat yang dominan. Tidak ada kandidat yang mencapai 50% suara. Karena by law, by constitution, kita untuk ditetapkan menjadi presiden, kandidat harus mendapatkan di atas 50% suara. Kalau tidak akan masuk putaran kedua. Makanya kami uji dua nama. Nah, saat dilakukan uji dua nama, itu ada tiga skenario. Skenario pertama, bagaimana Pak Anies lawan Pak Ganjar. Skenario kedua, bagaimana Pak Ganjar lawan Pak Prabowo. Skenario ketiga, Pak Anies lawan Pak Prabowo. Jadi, masing-masing dapat dua pengujian. Ketika Pak Anies lawan Pak Ganjar, itu memang Pak Anies unggul dengan selisih sekitar 4%. Jadi, Pak Anies unggul dengan selisih sekitar 4%. Kemudian, ketika dilakukan uji antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, situasinya kompetitif. Dengan selisih sekitar 2,2% dalam berhentang margin of error. Kompetitif sekali antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi ketika dilakukan uji simulasi terakhir, Pak Anies dengan Pak Prabowo, Pak Anies unggul sekitar 6%. 48,6 versus 42,8. Jadi, itu situasinya. Jadi, ketika ada pengerucutan, menjadi dua nama atau head to head, situasi elektoralnya mengalami perubahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!